Inilah sosok Sanusi, 28 tahun yang diamankan jajaran reskriposek Banjarmasin Selatan atas juga melakukan aksi penjambretan di kawasan Gubernur Sumbarco belum lama tadi. Pria pengangguran dilaporkan mengambil secara paksa tas milik korbannya atas tambah Marini saat melintas di lokasi kejadian. Terduga langsung merampas tas yang digunakan Marini yang saat itu berbocongan dengan adiknya hingga hanya tersisa tali tas saja. Dilaporkan, dua buah smartphone raib diambil terduga. Kanditra Skrim, Polsek Banjarmasin Selatan, Ibtu Sudirno mengungkapkan terduga sudah dua kali mengenyam juruji besi lantaran kasus serupa dan penganiayaan. Terima kasih sudah bisa kami jelaskan Bapak Benar. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita tangkap yang bersambutan, yang bersambutan pernah sebelumnya tahun 2015 pernah tersambut perkara jambret yang sama tahun 2015, pernah masuk, terus yang kedua pernah juga perkara penganiayaan, jadi ini yang ketiga. Nah, kalau menurut keterangan korban, saat kejadian itu pelaku menggunakan sepeda motor, terus menarik tas korban yang ada di belakang. Ditarik, kebetulan tasnya putus, terus langsung di bawahnya. Kalau keterangan korban, HP yang berindang itu ada dua, sama dengan surat-surat dan uang. Untuk TKP di jalan Buputu Subarjo, yang kecil selatan. Korban saya itu habis dari jalan mau pulang ke rumah. Nah, saat itu dipuntuti, pepet sama pelaku dan di Buputu Subarjo. Sementara itu saat ditemui, terduga membantah telah melakukan aksi penyelidikan tersebut dengan dali menemukan tas itu di jalan. Bapak kali dah ambil? Pertama kali. Pertama kali? Yang kedua kalinya? Pertama kali. Dimana ambil? Di jalan. Kepeng ambil? Ketemu di jalan. Ya. Didoangkan sepeda motornya apa di tunjak? Enggak. Kalau lu enggak mengambil polen motor, ketemu di jalan. Sama-sama jalan kaki kah? Ketemu jalan kaki, mas. Kalau yang korban, Pak, naik apa? Enggak ada korban, ya. Memang sebelumnya sudah mengincar, Pak? Maksudnya mau... Sengaja ketemunya, lihat di jalan. Kenapa menjemput, Pak? Nanti menjemput, ketemu. Dapat HP-nya di jalan lah? Oh, dapet HP-nya di jalan. Mas mengetemu itu, maksudnya itu posisi jatuh, gitu kah? Atau bagaimana? Tiba-tiba, tiba-tiba di jalan. Atas perbuatannya, Sanusi terancam dikenakan Pasal 365 Ayat 1, KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Di DAPK Sari, Duta TV, Banjarmasin.